Halo Sobat Misteri, balik lagi bersama saya Bang Deka Di video kali ini, saya lagi berada di makam seh Makdum Wali Yang terletak di Karang Loas, sekitar 500 meter ke utara dari Jalan Raya Karang Loas Untuk menuju ke komplek makam yang berada di tempat asri ini, harus melalui jalan lingkar Karang Loas Di komplek pemakaman seh Makdum, terdapat 3 makam Yakni, di sebelah utara terdapat makam Sendopati Mangkubumi 1 Sedangkan 2 makam yang ada aulanya, masing-masing makam seh Makdum Wali Yang berdampingan dengan makam Mangkubumi 2 Parkirannya lumayan cukup luas Biasanya hari-hari sebelum ada Corona itu tempatnya ramai pengunjung Cuma di masa pandemi dan normal seperti ini Tempat pemakaman ini terbilang sepi Kita langsung aja masuk ke dalam area pemakaman ini Disini Tempatnya adem ya Jadi awalnya itu tenang kalau berada disini Seh Makdum Wali adalah salah seorang bangsawan dan ulama yang ditunjuk Sultan Demak Raden Patah Untuk menyiarkan Islam di wilayah Kadipaten Pasir Luhur Sekarang menjadi nama Banyumas Kala itu Raden Patah meminta agar siar Islam dilakukan dengan dakwah dengan damai tanpa peperangan Kawasan Kadipaten Pasir Luhur Kala itu belum termasuk dalam wilayah Demak Konon Pasir Luhur wilayahnya Mulai dari Gunung Sinurus Sumbing sebagai batas sebelah timur Sampai dengan sungai Citarung sebagai batas sebelah barat Kadipaten Pasir Luhur Saat itu dibawah pimpinan Adipati Raden Banyak Belanak Dengan patihnya bernama Wira Kecana Atau Raden Banyak Leleh Mereka adalah kakak beradik Setelah mendapat perintah tersebut Konon dengan kesaktiannya Sheikh Mahdum Wali Kemudian melakukan kontak batin Dengan Raden Banyak Belanak Yang saat itu Sedang bersembayang di Sangger Pemujaan Dalam kesempatan itu Sheikh Mahdum Wali Menerangkan soal Islam kepada Sang Adipati Setelah kontak batin Raden Banyak Belanak Memanggil patih Wira Kecana Sang Adipati Menyampaikan hal tersebut ke Wira Kecana Keduanya Sepakat menerima kehadiran Sheikh Mahdum Wali Kemudian Sheikh Mahdum Wali Menemui secara langsung Adipati Pasir Luhur tersebut Kehadiran Sheikh Mahdum Wali Di Pasir Luhur Disambut baik oleh Adipati Banyak Belanak Dan patih Wira Kecana Keduanya pun akhirnya Mendapat hidayah Dengan masuk Islam Dan menjadi murid Sheikh Mahdum Wali Sheikh Mahdum Wali Dan Adipati Banyak Belanak Akhirnya Mengislamkan dari patih Sampai dengan citarung Karena jasanya Adipati Banyak Belanak Diberi Gelar Pangeran Senopati Mangku Bumi I Oleh Sultan Demak Selain itu Pasir Luhur Dibebaskan dari pajak setiap tahunnya Diberi Mustaka Masjid Dan diberi seribu Pikul Jebuk Wangi Atau Jambe Kita Langsung Masuk Aja Kedalam Aula Utama Jadi Disini Alas Kakinya Harus Dilepas Dulu Oke Kita Masuk Jadi Ada Papan Pengumuman Disini Dan Aturan Dan Tata Cara Bersih Arah Dan Ini Juga Ada Jadwal Kegiatan Tempatnya Lumayan Luas Ya Mungkin Bisa Menampung Jamaah Sekitar 50 Atau 70 Orang Mungkin Bisa ya Disini Tempatnya Juga Sangat Terawat Dan Bersih Pokoknya Tempat ini Nyaman Dan Tenang Kalau Berada Disini Namun Saat Demak Berganti Pemerintahan Di bawah Sultan Trenggana Putra Adibati Banyak Belanak Banyak Tolek Keluar Dari Islam Dan Mengubur Hidup Hidup Ayahnya Raden Banyak Belanak Ketika Sakit Keras Banyak Tolek Berseberangan Dengan Patih Banyak Geleh Pamannya Banyak Tolek Kemudian Memberontak Kepada Sultan Trenggana Banyak Tolek Pun Mengirimkan Pasukan Untuk Menyerang Demak Namun Banyak Geleh Yang Juga Murid Sheikh Mahdum Wali Menyatakan Kesetian Terhadap Demak Atas Bantuan Sheikh Mahdum Wali Banyak Geleh Atau Wira Kencana Bisa Mengalahkan Pasukan Banyak Tolek Namun Banyak Tolek Berhasil Melarikan Diri Karena Jasanya Banyak Geleh Atau Wira Kencana Dinobatkan Sebagai Adipati Dan Diberi Gelar Pangeran Mangku Bumi Dua Oleh Sultan Trenggana Sheikh Mahdum Wali Kemudian Mendapat Izin Untuk Membangun Padepokan Yang Diberi Nama Padepokan Tekah Ambawang Gula Gumantung Yang Berfungsi Sebagai Masjid Dan Pesantren Yang Mengajarkan Agama Islam Kadipaten Pasir Luhur Kemudian Dipindah Ke arah Timur Laut Sungai Logawa Dan Berganti Nama Menjadi Kadipaten Pasir Batang Namun Seh Mahdum Wali Padepokannya Tetap Di Ambawang Gulo Gumantung Sampai Akhir Hayatnya Beberapa Tahun Kemudian Pangeran Mangku Bumi Dua Pun Wafat Dan Dimakamkan Satu Liang Dengan Makam Seh Mahdum Wali Sebelumnya Pernah Terjadi Perjanjian Antara Seh Mahdum Wali Dengan Pangeran Mangku Bumi Dua Bahwa Kalau Nanti Sampai Akhir Hayatnya Keduanya Akan Disemayamkan Pada Liang Lahat Yang Sama Hal Ini Menunjukkan Kesetiaan Mangku Bumi Dua Terhadap Gurunya Yaitu Seh Mahdum Wali Dalam Mempertahankan Dan Mengamalkan Ajaran Islam Di Kandipaten Pasir Luhur Akhirnya Saya Menuju Kemakam Banyak Belanak Atau Senopati Makubumi Satu Dan Makam Yang Berjijir Ini Menurut Versi Lainnya Adalah Makam Seh Mahdum Wali Dan Banyak Leleh Jadi Beliau Itu Dimakamkan Di Satu Liang Dan Ini Dia Makamnya Senopati Mangku Bumi Satu Atau Raden Banyak Belanak Cuman Sayangnya Disini Pintunya Nggak Boleh Dibuka Sama Hal Di Aula Utama Nggak Boleh Dibuka Juga Dan Dan ini versi lainnya mengatakan disini makam Syekh Mahdumwali dan Raden banyak geleh. Disini juga terdapat sebuah masjid, masjid ini dirismikan pada tanggal 20 Maret 2008 oleh HM Ari Setiono SH SIP. Tempatnya luar biasa, bikin perasaan saya atau hati saya andum di tempat ini, jadi pikiran saya itu berada di tempat ini itu tenang, dan pas saya tadi siaro juga saya merasakan kesedihan, gak tau kenapa, tau-tau sedih aja pas bersiarah di tempat ini. Di sebelah kiri saya juga terdapat ada beberapa makam disini. Cuman yang saya kagum itu tempatnya emang luar biasa, bikin pikiran kita tenang dan andum saat berada disini. Oke, Sobat Wisteri, saya minta maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran bersegi. Sekian, untuk kali ini, dukung terus nama saya dan menikmati subscribe. Bye-bye.